Sebentar lagi kita akan melihat pesta jin-jin akan datang ke istana jin Dan disana mereka akan bergembira ria Dan akan memberikan laporan pertanggung jawaban yang lucu-lucuan Pasti yang pura-pura Pasti isinya kebohongan Mengapa saya katakan begitu? Mau apa yang dipertanggung jawabkan ketika Indonesia dikatakan negara termiskin di dunia Saya siap untuk berdiri menjadi martir Siap ditembus peluru oleh pimpinan yang zolib Tetapi saya berusaha mengatakan bahwa saya sudah mengwakafkan usia saya untuk rakyat Indonesia Untuk keadilan dan kebenaran Saya ingin memotret beberapa kejadian atau apa yang telah dilakukan oleh pemerintah oleh rezim ini Pertama misalkan atau yang sekarang sedangkan adalah Bahwa Jokowi upaya suap dan sogok tambang kepada sejumlah orman Adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ayat 3 yang disebut bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya Dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Selain itu potret kecil lagi Selain disebutkan Presiden melakukan pelanggaran konstitusi dalam kasus pelanggaran usia capres Dan capres yang diluluskan Gibran Raka Bumi Raka di bawah 40 tahun Adalah pembiaran pelanggaran Undang-Undang Dasar konstitusi yang nyata Kemudian potret ketiga Potret ketiga sebetulnya ini sudah terjadi sejak lama Yaitu ketidakjelasan status ijazah Jokowi Dodo Sejak mendaftar di KPU di Solo Di KPU DDKI Hingga KPU Pusat Dapat dianggap Jokowi Dodo menipu administrasi negara Dan itu dikategorikan perbuatan tercelak Dilakukan oleh seorang Presiden Dalam sumpah jabatan Dari tiga potret ini tentunya kita sangat prihatin 79 tahun Indonesia Merdeka Inilah suasana terburuk Suasana kemerdekaan yang terburuk yang pernah kita alami Bagaimana seorang Presiden Jokowi Sudah tidak dihargai oleh rakyatnya Presiden Akal Sehat Rokigeru mengatakan Bahwa ini adalah Rejim Bajinya Tolol Rizal Fadilah mengatakan Ini mah Presiden Jokowi Presiden Butut Itu yang terakhir Kemudian tulisan-tulisan lainnya Benar-benar Sudah sangat memprihatinkan Seorang Presiden Sudah diberi gelar semacam itu Pada ulang tahun kemerdekaan Teman-teman seperjuangan Hari ini adalah hari yang Hari-hari injur time Presiden Jokowi Dodo Kenapa dia bisa melakukan Kesewenang-wenangannya Itulah karena sekarang bukan lagi demokrasi Yang ada tetapi Partai Krasi Dimana Suara telah direbut Daulat rakyat sudah direbut Oleh partai Oleh ketua partai Oleh oligarti Dengan cuan-cuannya yang menggelonton Sudah terhina Ini adalah yang harus menjadi prioritas Partai rakyat oposisi Untuk merebut kembali Daulat rakyat Sebentar lagi kita akan melihat Pesta Jin-jin akan datang Ke istana jin Dan disana mereka akan bergembira ria Dan akan memberikan laporan pertanggung jawaban Yang lucu-lucuan Pasti yang pura-pura Pasti isinya kebohongan Mengapa saya katakan begitu Mau apa yang dipertanggung jawabkan ketika Indonesia Dikatakan negara termiskin di dunia Apalagi yang dipertanggung jawabkan ketika Indonesia Menjadi terkorup di Indonesia Apalagi Tapi seandainya Pertanggungan jawab ini diterima oleh partai Maka jelas Partai sudah mengakui Bahwa mereka adalah partai-partai yang zolib Yang mengkhianati bebangsa Mengkhianati rakyat Mengkhianati Undang-Uang Dasar 45 dan Pancasila Kita lihat nanti Tetapi kita tidak boleh menunggu Kita harus cepat Partai oposisi rakyat Semua oposan Bersatu Bergerak Menjadi kekuatan yang besar Untuk berebut kembali daulat rakyat Kita berkumpul di Jakarta Mama Saya angkat opi Yang tidak berhenti tiap minggu Berjuang menyuarakan aspirasi rakyat Saya kalah Saya mengakui kalah mama Tapi ingat Dan catat Saya dengan teman-teman tadi yang datang Yang bergerak di Bandung Dengan gerakan anti kebodohan Bersama Riza Ramli Saya siap untuk berdiri menjadi martir Siap ditembus peluru Oleh pimpinan yang zolib Tetapi saya berusaha mengatakan Bahwa saya sudah mengwakafkan usia saya Untuk rakyat Indonesia Untuk keadilan dan kebenaran Teman-teman seperjuangan Kita sudah siap Mak-mak sudah siap Dan catatan untuk kepada rakan-rakan kita Purna wirawan Yang merebut baret dan perjuangan Yang merebut baret berjuang di medan perang Yang merebut baret untuk Mentaati Sabta marga dan sumpah prajurit Mari kita bersama-sama bangkit Bawa baret itu Pakai baret itu Serahkan kepada rakyat kembali Ingat TNI berasal dari rakyat Oleh rakyat Dan kembali harus Tegak lurus kepada rakyat Bukan tegak lurus kepada penguasa Tetapi tegak lurus kepada daulat rakyat Saya mengajak Semua eksponen pergerakan Mari bersatu Saya ikhlas menjadi martir Untuk dipecahkan Oleh beluru Rezim Jokowi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para penonton Channel penggerak perubahan Yang insya Allah dirahmati Allah Subhanallah Apa yang disampaikan oleh Bapak ini Sangatlah benar Yang pertama Presiden Jokowi Sudah lagi tidak dihargai Oleh rakyatnya sendiri Yang dulu sempat mengatakan Ingin didemo Kangen didemo oleh rakyatnya Ketika menjalankan tugasnya Tidak Sesuai dengan regulasi Terus Kenapa Saat rakyat mendatangi istana Mendatangi parlemen Mendatangi institusi-institusi lainnya Justru malah Beliau lebih mementingkan Untuk bergegas ke Kalimantan Untuk menengok iti-iti Dan yang kedua Adalah Kasus ijasa palsu Kasus ijasa palsu Yang Dari tahun 2022 Sampai 2023 Yang digelar Terakhir Di pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak membuahkan hasil adanya Titik terang Ijasa asli Milik Presiden Jokowi Namun Gus Nur dan Babang Tri Tetap saja Divonis Hukuman Pidana Inilah Bukti-bukti Bahwa Saatnya Di akhir-akhir Masa Presiden Jokowi ini Harusnya Presiden Jokowi Tidak hanya Berstatement Menyesal Dosa-dosanya Kesalahan-kesalahannya Tapi Berbenah Lebih baik Sudah Mengundurkan diri Sebelum-sebelumnya Karena banyak Kerusakan Kesalahan Yang fatal Akan dari Hasil janji-janji Yang Dilontarkannya Kita masih ingat Janji Mobil SMK Kita masih ingat Baybank Indosak Kita masih ingat Stok Import Kita masih ingat 10.8.000 pekerjaan Yang Dijanjikan Presiden Jokowi Hingga saat ini Justru malah Tingkat Kemiskinan Makin besar PHK Dimana-mana Pabrik dari Garmen Memehaka Banyak Karyawannya Banyak Pabrik-pabrik Lainnya Lapan kerja Susah Kriminalitas Meningkat Karena ekonomi Sangat sulit Kepala keluarga Untuk memenuhi Kebutuhannya Negara Sudah tidak Lagi Andil Memperdulikan Rakyatnya Dalam Memenuhi Kesejahteraannya Lantas Kita harus Mengadu Kepada Siapa Ketika Institusi Polri Juga Saat ini Tidak Lagi Dipercaya Gara-gara Oknum Atau Sistematis Justru Ini Yang Menjadikan Citra Polisi Atau Aparat Itu Tidak Lagi Mengayomi Rakyatnya Sendiri Kasus Ijasa Palsu Ini Harusnya Ketika Presiden Jokowi Tidak Lagi Menjabat Tetap Dijalankan Apapun Itu Karena Ini Akan Jadi Bahan Sejarah Ketika Presiden Di tahun Presiden Kelapan Tidak Mempunyai Ijasa Akan Menjadi Sejarah Diingat Kelak Kita Pernah Dipimpin Yang Ijasanya Tidak Jelas Sungguh Sangat Ironis Justru Di masa Jabatan Akhir 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 Ini Beliau Malah Membagi Bagikan Tambang Kepada Para Ormas Agar Apa Apakah Ini Untuk Mendapatkan Backingan Atau Mendapatkan Dalil Dalil Untuk Melindungi Apa Yang Menjadi Kerusakan Alam Contoh IKN IKN Ini Adalah Salah Kerusakan Alam Yang Seharusnya Tidak Dilakukan Apakah Urgensi Memindahkan Ibu Kota Dari Jakarta Yang Sentral Dimana Masyarakat Berbondong Untuk Kesana Untuk Mendapatkan Lapan Kerja Justru Dipindah Keluar Jawa Yang Jelas Jelas Air Kebersihannya Itu Tidak Lagi Ada Disana Mungkin Ini Teguran Untuk Presiden Jokowi Kritikan Untuk Presiden Jokowi Dari Bapak Ini Tadi Untuk Mengingatkan Bagaimana Seharusnya Presiden Itu Bisa Mengayomi Bisa Menjadi Tameng Perisai Kepada Rakyatnya Bukan Justru Memanfaatkan Sedikit Pajak Untuk Menaikan Omset Atau Menguntungkan Isi Perut Mereka Para Pejabat Dan Oligarki Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh